Dan Alhamdulillah setelah tiga bulan, sedikit demi sedikit, saya belajar bahasa Arab. Dari sini saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwasannya untuk belajar bahasa Arab, yang paling cepat itu pakai metode teh celup. Terima kasih telah menonton! Dan banyak hal lagi ketika dulu ada di Yaman, di Hadromaut. Dulu kan saya dari Pondok Lirboyo, dari Madrasah, dan sama sekali tidak pernah belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya ya bahasa Arab kitab. Kemudian langsung disuruh ke Yaman. Ternyata bahasa kitab itu berbeda dengan bahasa conversation, keseharian, atau bahasa muhaddasahnya. Dalam muhaddasah itu ada istilah muhaddasah pakai bahasa yang amiyah, ada pakai bahasa yang fushah. Walhasil ketika nyampe di sana, ternyata bahasa muhaddasahnya itu berbeda dengan bahasa kitab. Akhirnya kayak orang bisu. Gimana ini cara muhaddasah dengan teman-teman, dengan guru ini juga bagaimana. Kebanyakan hanya tasmeh saja, mendengarkan saja. Terus kemudian kalau mau ngomong ini kita kesulitan. Nah suatu ketika, saya ditelepon oleh almarhum abah saya. Waktu itu saya di sana mungkin baru dua atau tiga bulan. Dan abah saya telpon berbicara dengan bahasa Arab. Karena beliau juga dulu pernah di Madinah dan di Makkah. Saya waktu itu ditanya dengan pakai bahasa Arab. Saya jawabnya dengan bahasa Jawa. Dan terakhir saya menjawab, Nyunpangabunten, kau lho derengertos bahasa Arab. Allah. Akhirnya saya diperintah untuk pindah lagi. Tapi pindah asrama. Kamu cari kamar atau cari asrama yang tidak ada orang Indonesia-nya. Kamu harus berkumpul dengan teman-teman kamu yang dari Arab. Agar kamu nanti bisa mahir dalam berbahasa Arab. Harapannya seperti itu. Saya kemudian cari kamar, cari asrama yang sekiranya tidak ada. Orang Indonesia-nya. Alhamdulillah ketemu satu asrama yang tidak ada orang Indonesia-nya. Bukan satu kamar yang tidak ada orang Indonesia-nya. Tapi satu asrama. Ada tiga lantai. Semuanya itu dari Arab. Kecuali saya. Dan Alhamdulillah saya diterima di sana. Berkumpul dengan teman-teman dari Arab. Dan ya itu tadi. Setiap hari akhirnya ya cuman mendengarkan mereka ngomong. Mereka ketawa pakai perbincangan bahasa Arab. Saya masih belum paham bahasanya. Dia ketawa, saya ikut ketawa. Mereka ketawa, saya ikut ketawa. Mereka marah, saya hanya melihat mimiknya saja. Ini kelihatannya marah. Ya sudah, saya akhirnya tahu kalau dia ini sedang marah. Dan itu berjalan sampai berbulan-bulan. Dan Alhamdulillah setelah tiga bulan, sedikit demi sedikit, Saya belajar bahasa Arab. Dari sini, saya bisa mengambil satu kesimpulan bahwasannya. Untuk belajar bahasa Arab, yang paling cepat itu pakai metode teh celup. Teh celup itu gimana? Langsung saja dimasukkan ke dalam tehnya. Langsung saja dimasukkan ke dalam airnya. Jadi kalau ingin belajar bahasa, langsung masuk ke dalam komunitas yang memakai bahasa tersebut. Menyelam langsung ke dalam. Dan kemudian pasti akan berproses. Dan tidak lama, mungkin dua bulan, tiga bulan, pasti akan bisa. Dan ini dulu pernah terjadi lagi. Setelah saya selesai dari Yaman, Kemudian saya kemudian pindah ke Pakistan. Saya sempat S2 di Pakistan. Walaupun atau tidak selesai S2, saya di Pakistan. Di Islamic International University di Islamabad. Bahasanya orang Pakistan, sehari-hari mereka pakai bahasa Urdu. Bahasa India. Dan saya nol putul, enggak ada pengetahuan sama sekali tentang bahasa Urdu. Ketika kumpul bersama dengan teman-teman, mereka pakai bahasa Urdu. Nasib saya pada waktu itu sama seperti yang saya alami ketika di Yaman. Akhirnya ya Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, tahulah Qiyah Al-Hik. Tahulah dikit-dikit Apkanam, Meranam, bahasa Urdu. Dan ini terulang lagi. Menguatkan daripada kaedah tadi itu. Untuk mempelajari bahasa satu kaum, maka masuklah ke dalamnya. Maka, kamu akan berproses untuk mengetahui bahasa kaum tersebut. Tapi, yang namanya bahasa itu kan harus dipraktekan dalam keseharian. Kalau bahasa itu tidak dipraktekan dalam keseharian, maka bisa juga bahasa itu akan hilang. Nah, ketika dulu ketika di Pakistan sempat memahami tentang bahasa Urdu, tapi ketika di Indonesia tidak pernah dipakai itu yang namanya bahasa Urdu, akhirnya ya hilang juga itu bahasa Urdu. Jadi, ini beberapa pengalaman dulu ketika mengembara di luar Lirboyo. Alhamdulillah, semoga saja semuanya ada hikmahnya. Nah, dan itu kemudian terulang lagi. Ketika saya ambil S2 di UGM, saya ambil di CRCS namanya itu, Center for Religious and Cultural Studies. Di situ bahasa pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi, memang kuliah S2 program internasional. Dan waktu itu bahasa Inggris saya juga nol putul. Otomatis saya harus mengejar untuk bisa bahasa Inggris. Dan Alhamdulillah, setiap hari mendengarkan keterangan dari dosen pakai bahasa Inggris, dari teman-teman yang dari Amerika ataupun dari Australia ataupun dari mana, dari luar negeri itu pun juga pakai bahasa Inggris. Ya, lama-kelamaan kemudian terbiasa untuk memakai bahasa Inggris. Tapi ya kembali lagi, yang namanya bahasa itu ingin lancar, ya harus dijadikan habit, harus dijadikan kebiasaan dalam sehari-hari. Akhirnya karena jarang dipakai, ya lebur juga bahasa Inggrisnya. Ya, ini beberapa hal pengalaman ketika dulu belajar di luar. Kalau santri ikut, pengajian gilatan terbersih di dalam hatinya, bahwa ini saya mengikuti tradisi untuk pesantren, tradisi para leluhur bisa lebih memahami, dan bahkan bisa lebih mendalami. Nah, kalau ada satu generasi yang mendalami sejarah para leluhur, ini hikmahnya besar sekali.